Itu para pastor itu mabuk juga, ya kalau udah mabuk ya kita tau sendiri lah Mohon maaf buat Bapak yang sudah menjadi mualap yang terhormat Setelah saya mendengar kata-kata yang Bapak ucapkan itu, saya sepertinya sangat ingin sekali untuk mengomentari Karena kata-kata yang Bapak keluarkannya, yang Bapak ucapkan itu sangat mengusik telinga saya Dan saya anggap itu tidak benar Yang pertama, Bapak mengatakan kalau ada orang dayak yang mabuk arak atau mabuk tuak, itu bisa selama satu minggu Sekarang saya mau bertanya, Bapak ini dayak daerah mana? Saya juga orang dayak, ya Saya dari Dusun Rantoprapat, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggokapuas, Kalimantan Barat Daya asli tidak campuran Dari mulai kecil sampai setua ini, saya sering melihat orang yang mabuk arak atau mabuk tuak Dan tidak pernah saya melihat orang mabuk arak atau tuak itu selama satu minggu Paling cuma satu hari Pak, hari ini mabuk, bangun pagi, setelah tidur malam itu kembali segar Jadi Bapak melihat orang dayak daerah mana yang bisa mabuk sampai satu minggu Itu tidak benar Yang kedua, Bapak mengatakan ya Kalau ada seorang pastur yang mabuk Menganggap bini orang seperti bini sendiri Sekarang saya mau tanya lagi Pak, ya Bapak melihat seorang pastur mabuk itu di mana? Jangan mengatakan sesuatu yang tidak ada bukti Pak, ya Kalau Bapak sudah menjadi muwalap, ya Ya silakan Pak Itu hak pribadi Bapak Karena negara tidak pernah melarang seseorang untuk menganut kepercayaan Yang ingin dianutnya Tidak pernah, tidak pernah melarang Silakan saja Bapak sudah menjadi muwalap Bapak lakukan dengan baik Jangan Setelah Bapak menjadi muwalap Itu menjadi tameng buat Bapak Menoleh ke belakang Dan berkata-kata Yang tidak benar Terhadap Kepercayaan Yang dulu pernah Bapak anut Apalagi mengaitkan dengan seorang pastur yang mabuk Yang menganggap bini orang bini sendiri Itu sudah sangat tidak pantas Pak ya Kalau Bapak sudah muwalap, muwalap saja Ya Bapak lakukan sesuai dengan keyakinan Bapak sekarang Karena saya ini sampai setua ini Belum pernah saya melihat seorang pastur yang mabuk Pak Belum pernah Baik itu Gawai padi Baik itu gawai pernikahan Baik itu gawai syukuran Gawai itu artinya pesta Pesta padi Pesta pernikahan Pesta syukuran Yang diadakan itu biasanya Dilakukan ibadah mengundang seorang pastur Itu yang sering saya lihat Dan memang pastur itu minum Pak ya Minum Tapi hanya sekedarnya Menghargai orang yang mengundang beliau Belum pernah saya melihat seorang pastur yang mabuk Jadi kalau Bapak berkata-kata seperti itu Pak Bapak itu harus ada buktinya Di mana Bapak lihat seorang pastur yang mabuk Itu harus ada buktinya Kalau tidak ada buktinya itu berarti Bapak memfitnah Jangan sekali-sekali Pak Bapak sudah memilih keyakinan yang baru Bapak menjelekkan keyakinan yang dulu pernah Bapak anut Itu sangat salah Karena banyak saya melihat Mualap-mualap yang baru menjadi mualap Kemudian mereka berkata-kata yang tidak benar Terhadap dulu keyakinan yang mereka anut Boleh Boleh saja pindah keyakinan Lakukan dengan baik Lakukan dengan benar Tidak harus Untuk menoleh ke belakang Kemudian menjelek-jelekkan Kepercayaan yang dulu yang dianutnya Itu kan tidak benar Pak Silahkan Bapak lanjut menurut keyakinan Bapak Menurut keimanan Bapak Tapi tidak dengan menjelek-jelekkan Apalagi itu Pak Bapak menjelekkan seorang pastur Itu pemuka agama Pak Di gereja Saya sangat Menyesali kata-kata seperti Bapak Karena saya anggap itu Tidak ada satupun yang benar Karena saya Asli Orang Dayak Ya Pak Terima kasih Terima kasih.